Kisah mengenai muzizat Nabi Musa atau Moses yang membelah laut merah dengan tongkatnya untuk menghindari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, tentunya sudah asing lagi di telinga kita. Di kitab suci Al-Quran dan Al-Kitab, kronologi pengejaran dikisahkan begitu gamblang, walaupun terdapat sedikit perbedaan kisah di antara keduanya. Namun yang pasti, kedua kitab suci tersebut mengisahkan kepada kita mengenai akhir yang mengembirakan bagi Musa beserta kaum bandi Israel karena dapat meloloskan diri dari kejaran Fir'aun beserta bala tentaranya. Dan bagi sang Fir'aun, ia justru menemui ajalnya setelah tenggelam bersama pasukannya di Laut Merah. Sejauh ini, telah banyak studi yang dilakukan untuk mengidentifikasi siapakah Fir'aun yang sedang berkuasa saat peristiwa keluarnya Musa beserta bandi Israel dari tanah Mesir. Berikut beberapa kandidatnya. Ahmose I, tahun 1550 hingga 1525 sebelum masehi. Tutmose I, tahun 1506 hingga 1493 sebelum masehi. Tutmose II, tahun 1494 hingga 1479 sebelum masehi. Tutmose III, tahun 1479 hingga 1425 sebelum masehi. Amenhotep II, 1427 hingga 1401 sebelum masehi. Amenhotep IV, 1352 hingga 1336 sebelum masehi. Horemheb, sekitar 1319 hingga 1292 sebelum masehi. Rameses I, sekitar 1292 hingga 1290 sebelum masehi. Seti I, sekitar 1290 hingga 1279 sebelum masehi. Rameses II, tahun 1279 hingga 1213 sebelum masehi. Merneptah, tahun 1213 hingga 1203 sebelum masehi. Amenmese, tahun 1203 hingga 1199 sebelum masehi. Setnahte, tahun 1190 hingga 1186 sebelum masehi. Dari daftar beberapa Fir'aun di atas, nama Rameses II selama ini memang kerap diidentifikasikan sebagai Fir'aun yang sedang berkuasa pada saat itu. Ia merupakan sosok Fir'aun terbesar dan terkuat yang pernah memimpin peradaban Mesir kuno. Rameses II juga merupakan salah satu Fir'aun yang paling lama berkuasa, yakni 66 tahun lamanya. Penyeberangan Laut Merah Lokasi penyeberangan Nabi Musa AS dan tempat tenggelamnya Fir'aun diperkirakan berada di Teluk Akoba di Nuweiba, pesisir Laut Merah. Kedalaman maksimum perairan di sekitar lokasi penyeberangan adalah 800 meter di sisi ke arah Mesir dan 900 meter di sisi ke arah Arab. Sementara itu di sisi utara dan selatan lintasan penyeberangan, lihat panah merah, kedalamannya mencapai 1.500 meter. Kecerunan Laut dari Nuweiba ke arah Teluk Akoba sekitar 1 per 14 atau 4 darjah. Sementara itu dari Teluk Nuweiba ke arah Daratan Arab sekitar 1 per 10 atau 6 darjah. Diperkirakan jarak antara Nuweiba ke Arab sekitar 1.800 meter. Lebar lintasan Laut Merah yang terbelah diperkirakan 900 meter. Sekumpulan ilmuwan arkeolog dari IEASM atau European Institute for Underwater Arkeologi yang diketuai oleh seorang ahli arkeolog Perancis, Frank Goddio, menemukan beberapa peninggalan Fir'aun di bawah laut. Ini adalah salah satu penemuan terbesar dalam abad ke-21. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dan kesemuanya adalah orang-orang yang zolin. Quran Surat Al-Anfal Ayat 54 Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus Ayat 92 Quran Surat Yunus Ayat 92 Quran Surat Yunus Ayat 92